Lembah berdarah jelit 19. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar dua kali pekihkan nyaring bergema di udara, lalu tampaklah dua titik cahaya hijau yang berkilauan tajam menyambar ke arah Hei E. Kang dan Dewi Maut secara terpisah. Dengan cepat Hei E. Kang menyalurkan hawa murninya ke dalam Toya lalu dengan sekuat tenaga dihantamkan ke arah pedang pengejar Sukma yang mengancam dirinya itu, kemudian dia sambar tubuh Dewi Maut dan dibawa menggelinding di atas tanah. Dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati pun berkumandang memecahkan keheningan. Mendengar jeritan tersebut Hei E. Kang merasa amat terkesiap. Dengan cepat dia mengalihkan pandangan matanya ke sisi arna, tampak seorang Tosu yang kebetulan berdiri di sampingnya telah roboh terjungkal ke atas tanah, tapi di pihak lain dia pun melihat Giyok Huyian bergulingan pula di atas tanah dengan darah bercucuran di mana-mana. Dengan perasaan amat terkejut Hei E. Kang segera memburu ke samping nona itu serta membopong tubuhnya dari atas tanah. Ternyata sepasang kaki Giyok Huyian telah terpapas kutung sama sekali oleh sambaran pedang pengejar Sukma tersebut. Karena rasa sakit yang bukan kepalang, Giyok Huyian mengerang tiada hentinya, darah segar telah membasahi seluruh pakaian putih yang dikenakan. Rupanya pedang pengejar Sukma yang dilancarkan oleh Kot Kotojin itu sebetulnya ditujukan ke arah Hei E. Kang, tapi di saat yang terakhir itulah Hei E. Kang telah menyelingap ke sisi Dewi Maut sambil menangkis serangan pedang pengejar Sukma lain yang mengancam tubuh Dewi Maut itu. Padahal pada waktu itu Giyok Huyian sedang bertarung sengit melawan lima orang Tosu di samping pemuda itu, itulah sebabnya dia tak sempat untuk menghindarkan diri. Hei E. Kang segera membopong tubuh Giyok Huyian diserahkan kepada Dewi Maut. Cepat-cepat Dewi Maut mengambil sebutir pil dan segera dijejalkan ke mulut Giyok Huyian. Sementara itu sepasang methe Hei E. Kang telah berubah menjadi merah membara dan berapi-api. Ia menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian tiada hentinya memperdengarkan suara pekihkan yang sangat aneh. Suara pekihkan tersebut amat keras seperti tangisan kuntilanak di tengah kuburan, tapi mirip pula dengan suara lolongan serigala di tengah hutan rimba. Begitu tajam, melengking dan tak sedapnya suara itu, sehingga membuat paras muka semua jago yang berada di situ sama-sama berubah hebat. Bahkan Kot Kotojin dan Dewi Mautik memiliki kepandaian silat amat lihai pun tak urung turut dibuat tertegun oleh kejadian tersebut. Sambil berpekek tiada hentinya, selangkah demi selangkah Hei E. Kang berjalan mendekati Tosu tua itu. Menyaksikan hal ini, tiba-tiba saja Kot Kotojin merasakan hatinya menjadi sangat tegang. Betapa tidak, paras muka Hei E. Kang waktu itu sudah berubah menjadi begitu seram dan mengerikan hati sehingga membuat bulu kuduk orang tanpa terasa pada berdiri. Tiba-tiba saja timbul suatu firasat yang tak enak di dalam hati kecil Kot Kotojin. Pada saat itulah, Hei E. Kang dengan wajah yang menyeramkan dan matu berapi-api telah berada di hadapan Kot Kotojin. Mau apa kau Kot Kotojin segera menegur dengan suara keras? Hei E. Kang tidak menjawab, tetapi segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak seperti orang kalap. Suara gelap tertawanya sangat parau dan membetot sukma, nadanya diliputi oleh rasa benci dan dendam yang luar biasa. Mendadak pemuda itu menghentikan suara tertawanya, kemudian dengan penuh kebencian. Aku akan membunuhmu, membantai dan mencincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Belum selesai perkataan itu diutarakan, Toya yang berada di tangannya telah melancarkan sebuah sapuan dasyat ke depan. Serangan itu dilancarkan sangat cepat dan membawa tenaga penghancur yang menggidikan hati. Tapi Kot Kotojin pun bukan manusia sembarangan, dia tak malu menjadi salah seorang di antara tiga sesepuh dari Butong Pei yang berilmu silat hebat. Dengan suatu gerakan cepat dia memutar badannya, seperti segelung asap hijau saja, tahu-tahu dia sudah meloloskan diri dari seragapan Toya Maut Hei E. Kang. Pada saat itulah tiba-tiba, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari belakang tubuh Kot Kotojin, kemudian di atas puncak tebing tersebut telah bertambah dengan seorang kakek berbaju hijau. Begitu melihat siapakah yang telah munculkan diri di situ, Hei E. Kang segera berteriak kaget. Ah 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 ah, sin lo chiampu E. Ternyata kakek berbaju hijau itu bukan lain adalah manusia tanpa nama, yaitu ayah kandung Giyok Hwian. Dengan sorot matanya yang tajam si manusia tanpa nama segera mengamati sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Mendadak ia menjumpai putrinya berbaring dalam gendongan Dewi Maut dengan berlumuran darah segar, kejadian ini segera mengejutkan hatinya. Buru-buru Hei E. Kang berkata lagi, sepasang kaki putrimu telah dipapas oleh pedang pengejar sukma milik Kot Kotojin dari Butongpei. Manusia tanpa nama segera berpaling ke arah Kot Kotojin, lalu bentaknya keras, benarkah perkataan ini? Benar. Bagaimana perhitungannya dengan hutang berdarah ini? Terserah kepadamu sendiri jawab Kot Kotojin dengan suara dingin. Dengan penuh hamarah manusia tanpa nama segera membentak. Aku pun akan memapas kutung sepasang kaki anjingmu itu. HMM, kalau toh kau menganggap kepandean silatmu hebat, silahkan saja untuk dicoba. Manusia tanpa nama segera mengayunkan telapak tangannya dan melepaskan sebuah sapuan kilat ke arah Kot Kotojin. Dengan cekatan sekali Kot Kotojin menghindarkan diri ke samping untuk meloloskan dari ancaman, kemudian dia menyambar sebilah pedang pengejar sukma miliknya yang tergeletak di atas tanah dan langsung melancarkan serangan balasan ke arah musuh. Manusia tanpa nama merasakan hatinya terpukul setelah melihat putri kesayangannya mengalami nasib tragis di tangan musuhnya dalam keadaan sadar-tak sadar dicekam oleh gejolak emosi yang luar biasa, dia hanya tahu menyerang secara kalat tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri. Begitulah keadaan waktu itu, walaupun melihat datangnya serangan kilat pedang pengejar sukma lawan, ia sama sekali tidak berniat untuk menghindarkan diri. Tak terlukiskan rasa kaget hee-keng sesudah menyaksikan kejadian itu, buru-buru teriaknya dengan suara keras. Lociam poe, hayo cepat menghindar diri. Bersamaan itu pula tubuhnya melompat maju ke depan, toyanya langsung disapu ke muka menghantam pedang pengejar sukma lawan. Traaangge Dalam waktu singkat terdengarlah suara benturan nyaring yang amat memekikan telinga, termakan oleh tangkisan toya anak muda tersebut, pedang pengejar sukma itu miring ke samping dan menyambar lewat persis dari sisi kiri manusia tanpa nama. Diam-diam hee-keng menyeka peluh dingin selesai melihat adegan itu, serunya kembali. Oh-oh-oh lociam poe, kau terlalu menyerempet bahaya. Manusia tanpa nama yang sudah dibuat metu gelap oleh keadaan putrinya sama sekali tidak menggubris perkataan itu, seperti banteng terluka saja dia meneter musuhnya habis-habisan sambil membentak. Koutko bajingan hidung kebau, serahkan nyawa anjingmu. Dengan mengayunkan tangan dan melancarkan tendangan kilat, secara beruntun dia melancarkan serangan dasyat ke arah lawan. Dalam pada itu, kelima orang tosu setengah umur lainnya yang selama ini sudah berdiri mematung, tiba-tiba melancarkan serangan kembali mengerubuti hee-keng. Menghadapi datangnya ancaman tersebut, hee-keng segera membentak keras. Sepasang tangannya segera berputar kencang, lalu toya dan pukulan dasyat dilancarkan bersama-sama ke depan. Di antara kilatan cahaya merah yang menyilaukan metu, terdengar beberapa kali dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, lalu terlihatlah percikan darah segar berhamburan kemana-mana. Dalam waktu singkat sudah ada dua orang tosu yang menjadi korban dan melayan jatuh ke dalam jurang. Menyaksikan hal ini, ketiga orang tosu lainnya menjadi sangat terperanjat, paras muka mereka berubah hebat. Sebagaimana diketahui, serangan yang dilancarkan hee-keng saat ini boleh dibilang semuanya menggunakan jurus serangan tangguh yang jarang ditemui di kolong langit. Tampaknya dia memang sudah bertekad akan membantai semua tosu tersebut sampai ludas semua. Melihat korbannya mampus, hee-keng segera tertawa seram, toyanya kembali diputar kencang melepaskan serangkaian sapuan kilat ketubuh tiga orang tosu lainnya. Kalian pun lebih baik menggelinding turun ke dalam jurang bentaknya keras-keras. Sekali lagi terdengar beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Dua orang tosu mencelat ke udara seperti layang-layang yang putus penang lalu meluncur ke bawah jurang dengan cepatnya. Dengan begitu sekarang tinggal seorang tosu lagi yang masih hidup, Tetapi keadaan orang itu mengenaskan sekali, sesudah melihat semua rekannya tewas dalam keadaan mengenaskan, dia merasa pecah nyali dan tak punya keberanian lagi untuk melakukan perlawanan. Tanpa membuang waktu, dia membalikan badan kemudian melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Hei hidung kerbau keparat, mau kabur kemana kau bentak hei-keng dengan suara menggeledek. Ia segera mengeluarkan ilmu meringankan tubuh delapan langkah mengejar comberat untuk menyusul lawannya, sementara toyanya langsung disapu ke depan. Tosu itu segera mendengus tertahan dan roboh terjungkal ke atas tanah. Hei-e-keng tertawa seram, kembali toyanya diayunkan ke depan untuk mencukil tubuh tosu tersebut hingga mencelat setinggi tiga kaki lebih, kemudian bagaikan memukul bola dengan toya saja, dia menghantam badan tosu tadi hingga mencelat lebih ke depan dan terjerumus ke dalam jurang. Sementara itu, kout kotojin dan manusia tanpa nama sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit. Ia merasa terkejut sekali ketika melihat Hei-e-keng berhasil membunuh kelima orang anak buahnya cukup dalam tiga gebrakan saja, tanpa terasa permainan juru serangannya pun menjadi lebih lamban dan tidak mantap. Manusia tanpa nama segera melihat bahwa kesempatan baik yang dinanti-nantikan telah muncul, serta merta dialancarkan serangkaian serangan gencar untuk meneter musuhnya habis-habisan, sehingga kout kotojin terdesak hebat dan mundur berulang kali ke belakang. Hei-e-keng tidak tinggal diam dengan sekali jejakan kaki dia menyelingap ke belakang punggung kout kotojin, lalu bentaknya keras-keras. Hutang darah bayar darah, roboh kau. Toya mestikali Yonghaowang impiannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah sapuan kilat. Menanti kout kotojin menyadari akan datangnya ancaman, sapuan Toya pemuda itu telah tiba di depan mata. Tak ampun lagi serangan itu bersarang tepat di tubuhnya membuat kout kotojin segera menjerit ngeri. Tubuhnya mencelat setinggi tiga kaki lebih kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Hei-e-keng tidak menyianyakan kesempatan itu dengan begitu saja, Toya langsung diayunkan ke bawah menghajar batok kepala kout kotojin hingga hancur berantakan seketika itu juga. Melihat kout kotojin sudah mampus dalam keadaan mengerikan, manusia tanpa nama baru mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha-ah-ah, 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 hutang darah bayar dengan darah, suatu pukulan yang tepat, suatu serangan yang hebat, ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah. Dalam pada itu Hei-e-keng telah membopong tubuh Giyok Hwian dengan perasaan sangat duka, air matanya jatuh percucuran membasai seluruh wajahnya. Gio Khoian yang pucat-pias pelan-pelan membuka matanya yang sayu, lalu berkata dengan lirih. Engkoh hee, apakah kau masih akan mencintaiku tentu saja, biar dunia kiamat? Aku tetap akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku pasti akan menantimu hingga kembali aku pasti akan datang menjemputmu. 10. Manusia tanpa nama segera menghela nafas sedih setelah melihat kejadian itu, setelah menerima tubuh Gio Khoian, diiringi suara tertawanya yang menyeramkan ia berlalu dari situ dengan cepatnya. Untuk mencapai puncak bukit Tai Angsan orang harus melalui sebuah lembah bukitik tidak begitu luas. Kini, sebuah barisan lohantin dari Siaulim Siang termasuhur karena ketangguhan dan kehebatannya itu telah dipersiapkan dalam lembah dimaksud. Barisan lohantin dari Siaulim Siang amat tersohor itu dibentuk oleh 108 orang pendeta, dan kawanan pendeta yang diberi tugas untuk mengisi barisan tersebut sebagian besar merupakan jago pilihan. Yang lebih hebat lagi adalah dalam 100 tahun terakhir ini belum pernah ada seorang manusia pun yang berhasil menerobosi barisan lohantin tersebut. Waktu itu Hei E. Kang telah tiba di tepi lembah, ia segera mengalihkan pandangan matanya ke depan. Tampaklah di tengah lembah itu terpanjang sebuah papan nama yang dikerek ke tengah udara, di atas papan nama tadi terteralah tiga buah huruf yang amat besar. Tulisan itu berbunyi. Lembah pemutus nyawa. Sejauh mata memandang, lembah itu hanya nampak berwarna serba kelabu. Ketika diamati kembali dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa di hadapannya telah muncul 108 orang hwasyuik memakai jubah berwarna abu-abu. Mereka berdiri pada posisi masing-masing dan bersilah di tengah lembah tersebut. Baru saja Hei E. Kang celingukan kesana kemari, tiba-tiba. Sesosok bayangan kuning bergelebat lewat di hadapannya, tahu-tahu seorang hwasyu bertubuh tinggi besar yang memakai jubah berwarna kuning telah berdiri tegak di hadapan mata. Dengan sorot mata yang tajam bagaikan sembilu, hwasyu itu memandang sekejap ke arah Hei E. Kang, lalu katanya sambil berseru memuji keagungan Seng Buddha. Apakah kau adalah Hei E. Shichu benar jawab pemuda itu nyaring? Hwasyu tersebut segera nampak melengak dan termangu-mangu sejenak. Tapi berapa saat kemudian dia telah berhasil menenangkan hatinya, dengan kening berkerut katanya lagi. Sudah sejak tadi kunantikan kedatangan Shichu. Hei E. Kang segera mendengus dingin, HMMM kenapa? Harus menunggu kedatanganku? Ku wajurkan kepada Shichu, lebih baik urungkan saja niatmu untuk naik gunung daripada. Sambil tertawa dingin Hei E. Kang segera menukas, Hei E. Hei E. Hei E. Wahai Hwasyu. Bukankah kalian sebagai pendeta yang menuntut pelajaran agama diharuskan mengutamakan ulas kasih? Tentu saja. Apakah tidak sepantasnya bila orang anak ingin menyelamatkan jiwa ibunya dari ancaman bahaya? Soal ini, soal ini, Hwasyu tua itu menjadi gelagapan dan tak mampu meneruskan perkataannya. Kau tak usah soal-soal itu lagi, tengah hari nanti ibuku akan dibunuh orang dan darahnya akan dipakai untuk sesaji dalam suatu penghormatan bendera. Kau sebagai pendeta yang mengutamakan belas kasihan, apakah tidak tersentuh hatinya untuk menghalangi peristiwa tersebut? Suatu perubahan yang amat hebat mencekam wajah Hwasyu tua berjubah kuning itu, dia nampak serba salah dibuatnya. Tapi setelah menghela nafas panjang, katanya kembali, tapi aku tak bisa berbuat banyak karena aku mendapat perintah untuk menjaga lembah ini serta tidak membiarkan sicu melaluinya. Kontan saja hei-e, keng mendengus dingin. Kalau toh kau sedang menjalankan tugas untuk menjaga lembah ini, kita pun tak usah banyak berbicara lagi, silahkankah segera lancarkan seranganmu. Dengan cepat Hwasyu tua-tua berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian setelah menghela nafas lagi dia bertanya. Jadi sicu bersikeras hendak naik ke atas bukit ini? Tentu saja. Mendadak Hwasyu itu membentak dengan suara dingin, apakah sicu yakin memiliki kemampuan untuk menembusi pertahanan barisan lohantin dari partai kami? Tanda tanya. HMM, bagiku, sekalipun tak bisa ditembusi pun aku tetap akan memperjuangkannya dengan sepenuh tenaga. Bagus sekali kalau begitu silahkan saja untuk mencoba. Baru selesai perkataan itu diucapkan Hwasyu tua berjubah kuning itu sudah menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat masuk kembali ke dalam barisan. Hei-hei, Kang pun tidak membuang waktu lagi, dia segera berpekik nyaring. Suara pakikannya sangat keras seperti pekikan naga atau rauman harimau, membuat seluruh lembah tersebut serasa bergetar keras. Begitu tajam dan melengkingnya suara pekikan ini, segenap Hwasyu yang berada dalam lembah tersebut menjadi kaget dan hampir bersama-sama waktunya mereka merasakan tubuhnya bergidi keras. Kenyataannya Hei-hei, Kang telah berhasil menembusi pertahanan tangguh yang dijaga oleh jago-jago pilihan Tiam Chong Pei, Hoa San Pei dan Butong Pei. Dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau pemuda tersebut memang memiliki kepandaian silat yang amat tangguh dan perlu diperhitungkan kemampuannya. Tentu saja hal ini membuat semua Hwasyu yang berada di situ merasa terkejut, tercekat dan hatinya berdebar keras. Mendadak. Terlihatlah sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam barisan dengan kecepatan bagai sambaran petir. Sekali lagi semua Hwasyu yang berada di dalam lembah itu merasakan hatinya bergetar keras. Menyusul kemudian, terlihat kembali sesosok bayangan manusia menyusul ke dalam barisan dengan gerakan yang tak kalah cepatnya. Suasana tegang dan seram pun menyelimuti seluruh lembah tersebut. Hawa napsu membunuh yang menyeramkan dan menggidikan hati membuat bulu kuduk semua jago sama-sama berdiri semua. Mendadak. Suatu sumpritan yang tinggi melengking dan tajam sekali bergema membelah angkasa. Begitu suara sumpritan itu berkemandang, barisan lohantin yang diperkuat oleh tokoh-tokoh siaulimsi itu mulai bergerak dan melakukan pengepungan yang rapat. Dalam waktu singkat, bentakan keras dan neruan angin serangan bergema memenuhi seluruh lembah. Hawa pembunuhan yang begitu tebal dan menyeramkan serta suara teriakan yang keras membuat seluruh lembah itu bergetar keras. Bahkan daerah sejauh puluhan li dari tempat kejadian pun turut mendengar suara itu. Yang disebut sebagai barisan lohantin adalah sembilan orang hwasyo yang membentuk satu gelombang serangan, atau dengan perkataan lain, setiap serangan yang dilancarkan merupakan tenaga gabungan dari sembilan orang jago. Gelombang serangan yang pertama segera menyambar lewat. Disusul kemudian gelombang serangan ik kedua pun menyambar tiba. Rupanya mereka menganut sistem pertarungan roda kereta, secara bergilir orang-orang itu melontarkan serangannya hingga musuh mati sendiri karena lelah dan kehabisan tenaga. Hei-hei, Kang sama sekali tidak mau menunjukkan kelemahannya, sambil menyerbu masuk ke dalam barisan lohantin, segera bentaknya keras-keras. Mampus bagi mereka yang berani menghalangi jalan pergiku. Baru selesai bentakan itu diutarakan, serangan dasyat dari sekawanan hwasyo yang melancarkan serangan gelombang pertama telah meluncur tiba. Sembilan orang hwasyo tangguh bersama-sama melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Hei-hei, Kang. Adapun serangan yang dipergunakan oleh kawanan hwasyo itu adalah ilmu lohonci yang yang maha dasyat dan mampu membelah batu gunung itu. Bayangkan saja betapa dasyatnya tenaga serangan gabungan yang dilontarkan ke sembilan jago itu sekaligus. Jangan lagi tubuh Hei-hei, Kang terdiri dari darah dan daging, sekalipun terbuat dari baja yang kuat pun tak urung akan hancur berantakan juga bila tersapu oleh angin serangan itu. Hei-hei, Kang memang sudah tahu tentang kelihayan ilmu pukulan lohonci yang itu, cepat-cepat dia menggeserkan. Badannya sambil menghindar ke samping, kemudian toyanya digetarkan ke muka. Kahaya merah segera memancar keempat penjuru, dibarengi dengan sebuah lompatan yang cukup tinggi, dia lepaskan sebuah sapuan toya ketubuh ke sembilan orang tersebut. Dalam waktu singkat pasir dan batu beterbangan memenuhi angkasa, langsung menggulung tubuh ke sembilan orang itu. Akibatnya, jerit kesakitan pun bergemas silih berganti, dari ke sembilan orang Hwasyo yang melancarkan serangan itu, ada tiga orang di antaranya yang roboh terjungkal ke atas tanah dalam keadaan tewas. Sementara itu suasana dalam arna menjadi gempar, apabila setelah Hei E. Kang berhasil membinasakan lawannya dengan mengandalkan Toya Leong Haohu Hang impian yang sangat hebat itu, hampir semua jago dibuat terkesiap. Sebagaimana diketahui, Hei E. Kang ingin secepatnya tiba di puncak bukit itu untuk menyelamatkan jiwa ibunya, oleh sebab itu ilmu Toya yang digunakan pun makin lama semakin bertambah kuat dan hebat. Tapi suasana dalam barisan lohantin pun dicekam makin tegang, hawa napsu membunuh yang menyelimuti sekeliling tempat itu pun makin bertambah tebal. Gelombang serangan pertama baru saja lewat, gelombang serangan kedua segera menyusul tiba. Seperti ombak dasyat dari sungai menuju ke tengah samudera, selapis demi selapis menyambar tubuh Hei E. Kang tiada habisnya. Serangan pun mengalir bak air bah yang menjebolkan tanggul, sama sekali tak bisa dibendung kembali. Hei E. Kang memberi perlawanan yang gigih dan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, sekalipun banyak juga kawanan Hoesyo itu menemui ajalnya atau terluka di ujung Toya Mestikanya, namun kelamahan dia sendiri pun merasakan tenaganya makin lama semakin berkurang. Di saat yang sangat kritis itulah, mendadak. Tampak sosokan bayangan hitam berkelebat lewat, tahu-tahu si Dewi Maut telah muncul di depan mata. Dengan perasaan kaget Hei E. Kang berteriak. Piawomo Ai, mengapa kau ikut mengantar diri ke dalam perangkap musuh? Dewi Maut segera tertawa merdu, sambil menyandarkan kepalanya di atas pelukan Hei E. Kang, dia berkata seraya tersenyum. Seandainya kau tewas, aku pun tak ingin hidup seorang diri di dunia ini. Diam-diam Hei E. Kang merasa amat terperanjat sekali, segera tanyanya lagi. Begitu dalamkah cintamu kepada ku buat apa aku mesti membohongimu? Seandainya pada suatu hari pada suatu hari kenapa? Setelah menghela nafas panjang Hei E. Kang berkata lagi. Pengalaman serta kejadian yang dialami manusia di dalam perjalanan hidupnya amat susah diduga dan diramalkan sebelumnya, andai kata aku sampai tewas di ujung pedang mereka? Bagaimana denganmu? Dengan suara keras Dewi Maut segera menjawab, akan ku bantai dan kupunahkan semua orang yang mengerti ilmu silat di dunia ini. Hei E. Kang segera merasakan hatinya bergidik, tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Melihat pemuda itu membungkam, Dewi Maut kembali berkata setelah menghela nafas sedih. Semisalnya kau mencintai gadis lain dengan menyianyikan diriku, maka aku akan membunuhnya kemudian bunuh diri. Sekali lagi Hei E. Kang merasakan hatinya amat terperanjat. Mendadak. Sebelum ingatan kedua sempat melintas lewat, suara bentakan nyaring telah menggelegar memecahkan keheningan. Gelombang serangan berikut dari kawanan Hoesyo itu kembali menyapu datang dengan sangat hebatnya. Cepat-cepat Dewi Maut melejit ke udara lalu melancarkan sebuah sapuan dasyat dengan menggunakan senjata harpa bajanya. Bela aam. Benturan keras pun segera bergema memecahkan keheningan. Melihat itu, Hei E. Kang segera menjerit lengking. Piawomo Ai, cepat berkelit, kau tak akan mampu untuk menahan serangan gabungan mereka. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tubuh Dewi Maut sudah mencelat sejauh satu kaki lebih oleh tenaga benturan itu dan roboh terjengkang ke atas tanah, darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Hei E. Kang merasa terkejut, dengan cepat dia melejit ke sisi Dewi Maut kemudian memeriksa keadaannya. Ternyata gadis itu sudah tergeletak dengan wajah pucat pia seperti mayat, napasnya amat lemah sekali. Di saat yang kritis itulah mendadak. Tampak sesosok bayangan hijau menyelingap masuk ke dalam barisan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tahu-tahu bayangan itu sudah menyambar tubuh Dewi Maut yang terluka itu, kemudian seperti segulung asap hijau, dia berkelebat di antara gulungan angin pukulan dan menyelingap keluar dari kepungan barisan lohontin. Dalam waktu singkat bayangan tubuh tadi sudah lenyap tak berbekas. Sejak sejarah seratus tahun berselang, baru hari ini ada orang berhasil keluar dari barisan lohontin dalam keadaan segar bugar. Gerakan tubuh bayangan manusia itu memang cepatnya bukan kepalang, sehingga tak seorang pun yang sempat melihat bagaimanakah raut wajah orang itu. Padahal beberapa gelombang serangan dari kawanan huwasyo dalam barisan lohontin telah menyergap dan mengurung tubuh orang itu, tapi kenyataannya tak satu serangan pun yang berhasil mengenai tubuhnya apalagi melukainya. Bayangkan sendiri, siapa yang tak akan terkejut dan keheranan atas peristiwa tersebut? Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Tapi siapakah orang itu? Ternyata tak seorang pun yang tahu. Baru pertama kali ini kawanan huwasyo dari siau limpei menyaksikan seseorang yang memiliki ilmu silat sehebat itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka jadi tertegun dan termangu-mangu. Otomatis gerakan barisan lohontin pun terhenti untuk sementara waktu. Mencorong sinar metu yang amat tajam dan menggidikan hati dari balik metu hei ee kang, dengan suara keras segera bentaknya lagi. Sebelum berhasil membantai habis kalian bajangan-bajangan gundul, aku bersumpah tak akan meninggalkan barisan ini. Berbicara sampai di situ, Toya Leong Haohang impiannya segera digetarkan keras-keras. Segulung cahaya merah yang amat menyilaukan segera menyelimuti seluruh angkasa, dia melejit ke udara dan melancarkan sebuah sapuan keempat penjuru. Tiba-tiba terdengarlah beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan. Tujuh-delapan orang huwasyo segera roboh terjungkal ke atas tanah termakan oleh sapuan tadi. Tiba-tiba, beberapa kali suara sumpritan yang melengking bergema membelah angkasa. Untuk kedua kalinya barisan lohantin mulai bergerak mengurung lawannya. Kali ini, barisan tersebut bergerak jauh lebih ganas dan mengerikan. Serang ampun gelombang demi gelombang menggulung datang tiada habisnya. Untuk menghindarkan diri dari sapuan Toya yang dilancarkan Hei E. Kang, terpaksa kawanan huwasyo itu harus meluncur dan melejit dengan mengandalkan keentengan tubuhnya masing-masing. Dalam waktu singkat angin pukulan yang memancar keluar dari balik barisan menderu-deru dengan hebatnya, pasir dan batu beterbangan menyelimuti angkasa. Hei E. Kang sama sekali tidak menghentikan serangannya, Toya Leong Haohang impian menyapu Kian kemari tiada hentinya. Satu jam telah lewat tanpa terasa, peluh sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh tubuh Hei E. Kang, lambat laun tenaga serangannya juga makin lemah. Dia ingin menerjang keluar dari kepungan tapi setiap kali menerjang satu bagian dari barisan tersebut, disitulah dia harus menghadapi gelombang serangan yang bertubi-tubi datangnya. Menghadapi keadaan seperti ini, Hei E. Kang dengan gelisah dan gugupnya hati pemuda itu, otomatis curus serangannya yang dilancarkan pun makin kalut dari tak karuan lagi. Tiba-tiba, satu gelombang serangan meluncur datang dengan hebat dan cepatnya. Angin pukulan yang mahadasyat pun segera menyelimuti angkasa. Hei E. Kang sangat terkejut, dia ingin menghindarkan diri, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Mendadak. Beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema di udara, dari sembilan orang huasyo yang melancarkan serangan itu, tau-tau semuanya sudah roboh terkapar di atas tanah tersambar cahaya berwarna hijau itu. Ketika Hei E. Kang mencoba untuk memperhatikan lagi. Terlihatlah di antara kilauan cahaya hijau tau-tau di tengah harna telah bertambah dengan seorang manusia berbaju hijau. Oleh karena gerakan tubuh dari manusia berbaju hijau itu cepat sekali, maka di bawah serangan yang hebat dari gelombang demi gelombang serangan kawanan huasyo itu, tubuhnya berputar kian kemari dengan amat cepatnya, karena itulah sulit untuk melihat potongan mukanya secara jelas. Untuk beberapa saat lamanya Hei E. Kang berdiri termangu-mangu seperti patung. Tak lama kemudian, jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, beberapa orang huasyo siau limbi itu termakan oleh serangan dan roboh bergelimpangan ke atas tanah. Satu hal yang membuat Hei E. Kang merasa terkejut bercampur keheranan adalah dia sama sekali tidak sempat untuk melihat dengan jelas, menggunakan jurus serangan apakah manusia berbaju hijau itu melukai lawan-lawannya. Mendadak. Hei E. Kang merasakan bayangan hijau berkelebat lewat di hadapan mukanya, lalu dia merasa tubuhnya disambar orang dan dibawa lompat ke tengah udara. Pada saat yang bersamaan gelombang serangan kawanan huasyo itu kembali menyapu datang, angin serangan yang mahadasyat langsung menggulung tubuh manusia berbaju hijau itu. Menghadapi ancaman tersebut, si orang berbaju itu sama sekali tak gentar, dengan mengempit tubuh Hei E. Kang, dia melompat kian kemari di tengah gulungan angin serangan yang gencar. Tiba-tiba, gelombang serangan kedua meluncur datang, disusul kemudian gelombang serangan ketiga pun menyusul tiba. Perlu diketahui, barisan lohantin dari si Olin Biamat termasuhur di kolong langit sebagai suatu barisan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, walaupun si orang berbaju hijau itu memiliki tenaga dalam yang sempurna, toh tak urung terkurung juga sesaat lamanya oleh angin pukulan yang maha hebat dalam barisan lohantin tersebut, sulit rasanya bagi orang itu untuk menerobos keluar dari kepungan. Melihat keadaan ini, buru-buru Hei E. Kang berkata, cepat lepaskan aku dari bokpongan, mari kita bekerja. Sama untuk menghadapi mereka. Manusia berbaju hijau itu manggut-manggut dan segera menurunkan Hei E. Kang dari bokpongan. Dengan datangnya bantuan dari manusia berbaju hijau itu, Hei E. Kang merasakan semangatnya berkobar kembali. Dengan suara kerasia segera membentak, mampus, bagi siapa yang berani menghalangi perjalananku. Begitu selesai berkata, Toya Leong Haohang impiannya segera diputar seperti seekor naga sakti, cahaya merah memancar kemana-mana dan menyapu rombongan pendekta yang tiba di depan matanya. Jeritan ngeri kembali bergema memecahkan keheningan, lagi-lagi ada serombongan huwasyu yang tewas di ujung Toya mestikanya. Bersamaan waktunya, manusia berbaju hijau itu mengayunkan telapak tangannya dan menyapu kawanan huwasyu lainnya yang berada di sekeliling sana. Sesaat kemudian, banyak sudah kawanan huwasyu yang terluka atau tewas di tangan mereka berdua. Mendadak manusia berbaju hijau itu berseru kepada Hei E. Kang. Mari kita menyerbu keluar dari sini serentak kedua orang itu melejit ke tengah udara dan menerjang keluar barisan. Tapi kawanan huwasyu dari Xiaolinbe bukan sekawanan manusia yang berilmu rendah, apalagi barisan lohentin mereka sama sekali belum kacau balau. Di saat kedua orang itu sedang berusaha untuk menerjang keluar dari kepungan, serangan dari rombongan pertama, kedua dan ketiga kawanan huwasyu itu kembali menyambar tiba dengan hambatnya. Seperti orang yang sudah kalap dan tidak menghargai jiwa sendiri, mereka berusaha keras untuk membendung dan menggagalkan usaha Hei E. Kang serta manusia berbaju hijau itu untuk lolos dari dalam barisan. Untuk kesekian kalinya Hei E. Kang dan manusia berbaju hijau itu dipaksa balik kembali ke posisi semula. Tapi untuk mewujudkan kehendaknya itu, pihak Xiaolinbe harus mengorbankan lagi sejumlah anak buahnya yang terluka maupun tewas. Di saat Hei E. Kang dan manusia berbaju hijau itu agak menghentikan serangannya itulah, mendadak terdengar suara sumpritan tajam dibunyikan lagi keras-keras. Dengan bergemanya suara tersebut, para hwasyu Xiaolinbe yang tergabung dalam barisan Lohantin serentak ikut menghentikan pula serangan mereka. Semuanya duduk kembali di tanah dengan metel, terpejam dan tubuh tak bergerak seperti patung, biar begitu Hei E. Kang dan manusia berbaju hijau masih tetap terkurung di tengah barisan. Diam-diam Hei E. Kang terkejut juga melihat kejadian ini, pikirnya. Mereka gunakan taktik dengan tenang menguasai gerak untuk menghadapiku, jangan-jangan orang-orang itu berniat mengurung diriku sampai mati di dalam barisan. Perlu diketahui, taktik dengan tenang menguasai gerak merupakan suatu taktik pertarungan yang paling lihai. Asal seseorang melancarkan serangannya maka orang yang lain segera akan melancarkan serangan bantuan, bila musuh tidak menyerang, mereka pun akan tetap duduk bersilah sambil mengembalikan tenaga dalam yang telah berkurang. Inilah salah satu sistem pengepungan dari barisan Lohantin yang sangat lihai dan merupakan ancaman yang paling berbahaya. Hei E. Kang mendongakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, melihat waktu sudah makin berlarut-larut, dia tahu jika tak mampu menembusi pertahanan tersebut secepat mungkin, kemungkinan besar dia tak akan sempat untuk menyelamatkan jiwa ibunya lagi. Di dalam gelisahnya, timbul kembali semangat tempurnya, dengan suara gusar segera bentaknya. Kalian semua bajingan-bajingan gundul yang tak tahu diri dan bau, jangan salahkan lagi kalau kulakukan pembunuhan secara besar-besaran dengan menggunakan toyaku ini, sambil membentak dia segera melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah salah seorang Huo Shou yang berada di sisinya dengan mengerahkan seluruh kekuatan tubuh yang dimilikinya. Baru saja Hei E. Kang melepaskan serangan ke arah orang tadi, tiba-tiba. Suatu bentakan keras yang gegap gempita bergema memenuhi angkasa. Suara bentakan tersebut keras sekali hingga menggutarkan seluruh lembah tersebut di susul kemudian. Segenap Huo Shou yang berada dalam barisan itu melancarkan serangan bersama ke arah Hei E. Kang. Angin pukulan yang mahadasyat seperti amukan taupan segera melanda di seluruh permukaan bumi, kehebatannya seperti tanah merekah gunung yang gugur saja, betul-betul mengerikan hati. Betapapun hebatnya tenaga dalam yang dimiliki Hei E. Kang, mustahil baginya untuk melawan ratusan orang Huo Shou sekaligus. Hei E. Kang merasa terkejut sekali, cepat-cepat dia menarik kembali serangannya sambil berusaha berkelit ke samping, tapi sayang keadaannya sudah terlambat selangkah. Tubuhnya segera tergulung oleh angin pukulan yang mahadasyat itu, ia menjerit kesakitan, tubuhnya mencelat setinggi tiga kaki lebih, lalu seperti layang-layang yang putus tali mencelat jauh ke depan dan roboh terjengkang satu kaki lebih dari posisi semula. Manusia berbaju hijau itu menjadi terkejut sekali, cepat-cepat ia membentak keras lalu secepat sambaran kilat melejit ke depan dan menyambar tubuh Hei E. Kang yang mencelat tersebut. Tak pelak lagi Hei E. Kang telah menderita luka dalam yang cukup parah, darah segar-segera menyembur keluar dari bibirnya seperti pancuran saja. Dengan suatu gerakan cepat manusia berbaju hijau itu mengeluarkan sebutir pil berwarna merah yang segera dijejalkan ke dalam mulut Hei E. Kang. Dalam pada itu, kawanan Hua Shou yang berada di dalam barisan Lohantin telah menarik kembali serangannya. Begitu berhasil melukai Hei E. Kang dengan serangan gabungan tersebut, disusul kemudian mereka telah memulihkan kembali posisi duduknya dan tidak melepaskan serangan kembali. Dalam waktu singkat suasana di dalam lembah pemutusnya Wadi Cekam dalam suasana yang hening sepi dan menyeramkan sekali. Suatu keheningan yang menggidikan hati. Begitu sepinya sampai suara jatuhnya di daunan pun dapat terdengar dengan jelas. Semua pendeta yang tergabung dalam barisan Lohantin sama-sama memejamkan matanya tanpa bersuara, mimik muka mereka pun menunjukkan perubahan yang berbeda-beda. Tapi mereka semua mempunyai semacam perasaan yang sama yaitu perasaan ngeri karena harus menantikan datangnya saat kematian. Dalam beberapa waktu saja, lembah pemutus nyawa telah diliputi oleh suasana menyeramkan, menggidikan hati serta penuh dengan cekaman hawa napsu membunuh. Sementara itu manusia berbaju hijau sedang mengamati keadaan dari Hei Eikeng. Setelah diberi sebutir pileng Chi Wan Ik sangat mustajab, dengan singkat paras mukanya yang semula pucat piah seperti mayat pun kini telah bersemu merah kembali. Keadaan tersebut nampaknya membuat dia merasa gembira sekali, dengan sepasang matanya yang tajam dia memandang sekejap keadaan di sekelilingnya, lalu membuat rencana bagaimana harus bertindak guna meloloskan diri dari kurungan tersebut. Perlu diketahui, manusia berbaju hijau itu selain memiliki ilmu silat yang sangat lihai, dia pun memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam taktik dan siasat dalam mematahkan pertahanan lawan. Segera pikirnya di dalam hati. Bila ku gunakan taktik menyerbu secara kekerasan, sudah jelas bukan saja akan gagal untuk menembusi pertahanan barisan itu, lagi pula akan menimbulkan cedera atau kematian bagi pihak sendiri, mengapa aku tidak berpikir sampai di situ, segera muncul sebuah akal bagus di dalam benaknya. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, tampak hei-hei Kang telah bangun duduk dari atas tanah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tentunya sudah merasa rada baikan bukan tanyanya kemudian dengan suara lirih. Terima kasih banyak atas bantuanmu, sekarang aku sudah merasa rada baikan. Manusia berbaju hijau itu segera tersenyum. Kau tak usah berkeras kepala, duduklah dulu jangan bergerak, saksikanlah bagaimana caraku menghadapi mereka. Tiba-tiba dia berpura-pura menerjang ke arah seorang pendeta yang berada di sebelah kiri dengan suatu gerakan secepat sambaran petir, tapi kemudian dengan cepatnya dia balik kembali, lalu sambil menyambar tubuh hei-hei Kang, dia malah menerjang ke sebelah kanan dengan kecepatan luar biasa. Tangannya segera diayunkan berulang kali ke depan melancarkan serangkaian serangan yang sangat gencar. Waktu itu, para hosyo yang tergabung dalam barisan lohantin sudah melancarkan serangan bersama ke arah kiri, menanti mereka sadar kalau ancaman mengenai sasaran yang kosong dan buru-buru mengalihkan perhatiannya ke kanan, manusia berbaju hijau itu sudah keburu melompat keluar dari barisan tersebut. Sekalipun di dalam waktu singkat ada sebagian hosyo yang segera menyusul ke tempat kejadian dan melancarkan serangan untuk menghadang kepergian si manusia berbaju. Hijau itu, tentu saja kemampuan mereka tak sampai mendatangkan hasil apa-apa. Dengan mengempit tubuh hei-hei Kang dan berada di bawah serangan maut dari sekawanan hosyo-syao limpei, manusia berbaju hijau itu berkelebat dengan ringannya di tengah gulungan angin pukulan lawan, lalu seperti segulung asap ringan saja, tau-tau sudah melayang keluar dari arena. Demonstrasi kepandayan silat yang begini hebat dan luar biasanya itu seketika membuat segenat hosyo yang tergabung dalam barisan lohantin menjadi tertegun dan berdiri melongno. Begitulah, sesudah meloloskan diri dari kepungan barisan lohantin dengan mengandalkan gerakan tubuh yang paling cepat dan luar biasa, manusia berbaju hijau itu segera meluncur melewati lembah bukit itu dengan cepatnya. Kemudian setelah membaringkan tubuh hei-hei Kang ke atas tanah, tanpa berpaling lagi dia telah meluncur pergi meninggalkan tempat tersebut dengan cepatnya. Aneh suatu kejadian yang sangat aneh. Manusia berbaju hijau itu betul-betul aneh sekali. Hei-hei Kang segera melompat bangun dari atas tanah sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah mana manusia berbaju hijau itu melenyapkan diri. Mengawasi bayangan punggungnya yang pergi menjauh, pelebagai ingatan yang sangat aneh pun segera bermunculan dan mencekam seluruh benaknya. Siapakah bayangan hijau itu? Apakah dia adalah si nona berbaju hijau yang telah menghadiahkan sebutir pil kurak-kurak berusia selaksat tahun sebulan berselang? Dewi O.K.Z. Bukankah dia pernah berkata bahwa antara mereka berdua mempunyai ikatan dendam dan permusuhan, mengapa sampai tiga kali dah menyelamatkan jiwanya? Hei-hei Kang benar-benar merasa bingung dan tidak habis mengerti. Mendadak. Ia mendongakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, waktu itu matahari sudah berada di atas ranting pohon. Tiba-tiba satu ingatan melintas lewat di dalam benaknya. Bila ia tidak selekasnya menyusul ke atas puncak bukit, kemungkinan besar tak ada kesempatan lagi baginya untuk menyelamatkan jiwa ibunya dari ancaman bahaya maut. Hei-hei Kang merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya meluncur ke depan. Tak selang berapa saat kemudian, dari kejauhan sana secara lamat-lamat telah terlihat bayangan sebuah puncak bukit yang diselimuti awan tebal. Dia harus menelusuri jalan bukit sampai lama sekali, sementara tanah pegunungan ik dilalui makin lama semakin bertambah naik terjal dan curam. Sementara Hei-hei Kang masih melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dari balik hutan terdengar suara seseorang sedang tertawa dengan seramnya. Oleh karena merasa suara tertawa itu kedengarannya sangat aneh, Hei-hei Kang segera menghentikan langkahnya sambil mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu dengan seksama. Tiba-tiba, sereet, tampak sebuah benda yang memancarkan sinar keperak-perakan meluncur keluar dari balik hutan dan langsung menyambar ke arahnya. Dalam keadaan begini, terpaksa Hei-hei Kang harus menggetarkan Toya Leong Haohang impiannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Senjatanya langsung disodokan ke arah kilatan benda bercahaya perak yang sedang meluncur tiba itu. Kriit Benda bersinar perak itu segera tergetar balik setelah terkena sodokan Toyanya itu, kecepatan daya pantulnya pun jauh lebih cepat satu kali lipat daripada keadaan semula. Duk Akhirnya sinar keperak-perakan tadi meluncur ke dalam hutan dan menancap di dalam sebuah dahan pohon dan amblas seluruhnya. Seruan kaget dengan cepat berkumandang dari balik hutan itu. Disusul kemudian suara tertawa pun sama sekali terhenti. Suasana pun menjadi begitu hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Suatu keheningan yang mengerikan hati. Tiba-tiba segulung awan gelap melayang lewat dan menutupi cahaya seng surya. Dengan cepat Hei E. Kang mendongakan kepalanya memeriksa keadaan langit, tampak awan hitam telah melayang datang dengan cepatnya, disusul terdengar suara gemuruhnya guntur yang menggelegar memecahkan keheningan. Suatu hujan badai nampaknya segera akan melanda daerah di sekeliling sana. Suasana dalam hutan yang gelap gulita itu pun terasa lebih menyeramkan dan menggidikan hati. Baru saja Hei E. Kang hendak mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya untuk meluncur naik ke atas puncak bukit, mendadak. Suara suitan yang tajam dan tinggi melengking kembali berkumandang keluar dari balik pepohonan. Suitan tersebut bergemas sampai beberapa puluh kali, sehingga dalam waktu singkat suasananya bergemas sampai di tempat kejauhan sana. Mendengar suara suitan ik berbunyi tiada hentinya itu, Hei E. Kang segera merasakan hatinya tercekat dan ngeri sekali. Mendadak. Gelak tertawa yang sangat keras berkumandang lagi dari balik pepohonan yang rimbun. Suaranya begitu keras dan bergema di seluruh hutan tersebut menimbulkan gema suara yang menusuk pendengaran. Hei E. Kang segera menghentikan langkahnya sambil berpaling, terlihatlah dua sosok bayangan manusia. Meluncur keluar dari balik hutan dengan kecepatan luar biasa, gerak-gerik mereka tak ubahnya seperti sukma yang sedang gentayangan. Hei E. Kang mencoba untuk memperhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata mereka adalah dua orang tosu tua yang berdiri berjajar di tepi hutan, sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, saat itu telah ditujukan ke wajah Hei E. Kang serta mengawasinya tanpa berkedip. Terima kasih telah menonton!